Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel New Pricebook. Dan ini kita masuk ke playlist unboxing guys, karena pihak Samsung baru saja meluncurkan produk terbarunya mereka. Ini tepat di tanggal 7 November kemarin ya. Duh, sekini meluncurkan Samsung Galaxy M34 5G. Yang malah ini penerus dari Samsung Galaxy M33 brother, yang udah rilis di bulan April tahun 2022 yang lalu bro. Kira-kira apa aja yang spesial, gak usah lama-lama langsung kita unboxing dan juga hands on bro. Yup, ini butuh waktu sekitar 3 bulan ya brother, untuk pada akhirnya resmi masuk ke Indonesia. Karena ini sebenarnya rilis globalnya itu udah 3 bulan yang lalu, bulan Juli di India. Oke, ini adalah unit dari device-nya. Kemudian ada tulisan Samsung. Ini Galaxy M34 5G. Samsung Galaxy M34 5G. Di sini juga sama, Galaxy M34 5G. Sebelah sini kosong, di belakang gak ada spesifikasi singkat, tapi ada informasi sedikit di bagian sebelah sini bro. Ini informasi soal RAM-nya ya, 8GB. Kemudian internal storage-nya 128GB. Inilah varian yang bakal kita unboxing dan juga hands on. Gitu bro. Ada apa aja paket pembeliannya? Kita bongkar dulu brother. Kurang lebih seperti ini. Minimalis sekalian guys. Paket pembeliannya ya guys. Yang pasti kalau dusnya flat kayak gini sih, lu paling cuma dapet kabel aja. Nah bener nih, kayaknya di sini adalah tempat bernaung. Anjay, bernaung. Ini ya, kabel USB Type-C brother. Kepala charger-nya gak dapet ya. Seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalkan lu mungkin beli sebelum tanggal 19 November, mungkin bisa dapet yang 25W fast charging. Oke, selain itu tadi ada SIM ejector nih di sebelah sini brother. Terus di dalamnya lagi ini ada manual book juga sama waranti card. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika lu mentakis Samsung Galaxy M34 5G. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Baiklah, kita bakal buka dulu nih plastik pembungkusnya bro. Inilah varian warna silver ya yang sekarang kita unboxing brother. Memang kalau misalkan lu lihat dari segi desain bagian belakang sama lu lihat dari desain bagian depan, sebenarnya sih nothing special. Oke, gue bakal sedikit ngebahas bagian kanan, kiri, atas, dan juga bawah karena di sesi hands-on brother. Yang mana di bagian bawah kalian akan tetap diberikan jack audio 3.5mm port. Kemudian di bagian tengahnya lagi di sini ada mic dan juga ada port untuk USB Type-C cable. Bergeser ke bagian samping ini ada speaker ya brother. Terus kalau kita geser lagi ke sebelah kiri ada tombol power yang including dengan fingerprint scanner. Jadi side fingerprint scanner. Ini yang cukup gue sayangkan sih karena layarnya AMOLED sebenarnya kenapa nggak in display gitu ya. fingerprintnya ya. Ada tombol volume juga up and down di samping tombol power dan juga fingerprint. Di bagian atasnya ada mic ya, nyempil nih satu biji. Kemudian di bagian samping sebelah kanan ini ada SIM tray yang bakal gue cek ya brother. Nah, doski ini hanya bisa menampung 2 slot SIM part aja. Nggak bisa lo extend nih yang 128GB. Tapi jangan khawatir brother karena sekarang tuh banyak banget cloud yang bisa lo manfaatin gitu ya. Supaya memori internal storage lo tuh nggak penuh gitu bro. Baiklah, kita akan lanjut nih untuk ngebahas beberapa peningkatan yang terjadi dari Samsung Galaxy M33 5G ke Samsung Galaxy M34 5G ini. Nah, ini memang salah satu yang cukup oke menurut gue. Kisah link point dari handphone ini adalah di bagian kameranya. Gitu brother. Kenapa menurut gue cukup oke ya? Karena doski ini punya main kamera 50MP guys. Dan ada OIS-nya. Kemudian ada 8MP. Lensa ultrawide-nya juga ada. Bukan diafragmanya f2.2. Dan terakhir adalah 2MP ya untuk makronya brother. Bukan diafragmanya f2.4. Terus nih ya, untuk perekaman video sebenernya ini cukup oke juga. Karena doski ini bisa merekam video 4K 30fps. Nanti bakal kita coba lihat fitur-fitur apa aja yang ada di kameranya. Gitu bro. Dari bagian belakang kita akan ke bagian depan ya. Gue bakal nyalain unit dari device-nya. Nah, kenapa gue bilang ya? Gue nggak pernah meragukan kualitas layarnya di Samsung. Karena walaupun memang ini desain layarnya old gitu ya. Seperti yang lo lihat. Tapi, untuk speknya doski ini pake layar Super AMOLED brother. Bukan main-main. Refresh ratenya 120Hz. Resolusinya sendiri ini 1080 ya. Kali 2, 3, 40px. Dengan rasionya ini 19,5 banding 9. PPI density-nya 396 brother. Kemudian screen to body rasionya ini di angka 83,1%. Dengan peak brightness itu 1000 nits. Jadi, ini oke banget kalau misalkan lo pengen pake handphone ini di bawah terik sinar matahari gitu bro. Dan yang cukup oke-nya lagi di bagian layarnya ini dilapisin sama Corning Gorilla Glass 5. Sehingga meminimalisir ketika lo naruh handphone ini di kantong dan lo nggak pake anti-gores ataupun tempered glass. Gitu. Jadi, minim lecet lah intinya. Dari bagian layar yang cukup oke nih menurut gue. Sekarang kita bakal masuk ke bagian setting untuk cek jeroannya bro. Nah, ini untuk jeroannya ataupun chipsetnya. Doski ini pake chipset becutan Samsung ya. Yaitu Exynos 1280. Fabrikasinya kecil banget guys, 5nm. Udahlah baterainya jumbo gitu ya. Fabrikasinya kecil, chipsetnya oke yang pasti ini bakal irit baterai banget. Gitu bro. GPU-nya pake GPU Mali, G68. Kemudian Android UI version-nya pake yang 5.0. Dan Android version-nya masih Android 13. Baterainya ini jumbo banget. Kan main-main karena kapasitasnya ini 6000 mAh bro. Kalo kita liat ya. Dan sudah fast charging 25W. Tapi sayangnya lo harus beli kepala charger-nya secara terpisah. Gitu. Adapun lo bisa dapet. Itu kalo misalkan lo beli sebelum tanggal 19. Rumornya nih seperti yang gue informasiin tadi. Gitu guys. Nah, dari bagian situ gue lupa nginfo ini. Di bagian depan. Ini waterdrop-nya ini adalah tempat bernaung kamera selfie. Yang resolusinya 13MP dan ada wide-nya juga. Jadi kalo misalkan lo pengen grup foto selfie masih aman gitu bro. Sebelah kanan-kiri kagak bakal kekrop gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Gue bakal coba cek dulu kali ya. Sedikit kualitas kameranya dan beberapa fitur kamera. Disini gue pengen coba yang kamera selfie dulu ya. Ini kan yang biasa nih. Ini yang wide. Lebih lebar ya. Cakupan ya. Kanan-kirinya lo liat nih. Kemudian ini yang biasa. Gue pake. Terus, untuk kamera depannya juga. Ini bisa merekam video. Dia 1080 ya. 30fps brother. Gitu. Nah, untuk kamera belakangnya nanti deh gue kasih dikit nih ya. Eh, potret boleh nih selfie. Keren juga nih bro. Tuh, potretnya juga rapi ya. Apa? Blurnya gitu lo liat nih. Jadi fokusnya ke muka gue doang. Belakangnya blur gitu rapi. Gue zoom nih ya, tuh. Nah gitu bro. Kurang lebih hasil kamera belakang kali ya sekarang ya. Dikit aja tipis-tipis. Kenapa gue bilang tipis-tipis bro? Karena nanti bakal kita review jauh lebih dalam. Kalau misalkan lo agree gitu. Atau mau kita head-to-head juga boleh. Kalau misalkan lo pengen di head-to-head sama handphone apa gitu. Langsung tulis di kolom komentar brother. Ini hasil kamera belakangnya nih. Nah, buat lo semua yang pengen ngetakis. Sebenernya udah bisa banget. Hari ini lo bisa takis di beberapa online e-commerce ya. Terutama di official store-nya Samsung. Ataupun di website-nya Samsung. Juga bisa lo takis. Ada dua varian. Yang 128GB sama yang 256GB. Lo butuh yang mana tinggal lo pilih aja. Gitu bro. Nah, untuk masalah dibanderol dengan harga berapinya nih. Ini handphone dibanderol dengan harga sekitaran 4 juta rupiah. Harga update-nya lo bisa cek di website-nya Samsung. Atau di beberapa online e-commerce. Yang sometimes harganya tuh kadang suka beda-beda. Gitu bro. Kurang lebih seperti itu. Unboxing dan juga hands-on singkat kita nih. Soal Samsung Galaxy M34 5G kali ini guys. Apakah menurut lo dengan harga sekitaran 4 ribuan. Handphone ini worth it atau enggak. Langsung tulis di kolom komentar. Dan apakah lo setuju kalau handphone ini kita hajar untuk mainin game-game. Sekelas Genshin Impact mungkin. Sekelas PUBG dan juga Mobile Legends. Monggo. Langsung aja. Atau mau kita head-to-head dengan handphone apa. Di range harga yang sama. Silahkan. Kira-kira handphone yang apa ini. Tulis di kolom komentar. Gitu bro. Bermak pamit. Assalamualaikum.